Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Afi Fudin, menegaskan dalam rentang waktu yang lumayan lama, sejumlah potensi pelanggaran pemilu cenderung akan bermunculan. Hal ini diungkap dalam acara launching patroli pengawasan PSU dan forum warga yang diselenggarakan di Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual. Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Afi Fudin, berharap Bawaslu Kalimantan Selatan mengatensi potensi kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi, khususnya manipolitik dengan beragam modus operandi. Pengawasan terkait hal tersebut harus dilakukan secara masif sebelum pemungutan suara ulang PSU dilakukan. Biasanya kita lakukan di masa tenang, karena ini PSU dan ini menjadi konsum kita lebih serius, maka kita dorong jajaran di tempat yang ada PSU melakukan patroli ini lebih awal. Petak kerawanan pilkada ini tidak berubah dari pemetaan kami. Pertama, ada tiga isu krusial identifikasi kerawanan kita, politik uang dengan beragam modus operandinya, kemudian kedua politisasi syarah dan juga berita hok itu biasanya berkelindan itu. Kemudian yang ketiga adalah netralitas ASN. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya di masa tenang, tetapi karena ini dianggap masa tenang sejak awal, jadi kami lebih awal akan paling tidak berkeliling atau memutari wilayah-wilayah yang akan melaksanakan PSU ini. Kita akan mengajak kawan-kawan baik di tingkat kabupaten, kejamatan, kelurahan desa, bahkan pengawasan TPS yang hari ini kan sudah mulai dibentuk. Kami akan ajak untuk terus mawas, terus melakukan pengawasan, terus berkeliling untuk melihat atau menghindari sekecil mungkin adanya pelanggaran di tingkat atau di wilayah-wilayah pelaksanaan PSU. Simbolis peluncuran launching pilkada ini diikuti virtual para pengawas dari daerah PSU dan ditandai dengan pemasangan rompi pengawasan kepada anggota bawaslu Republik Indonesia, Afifuddin. Terima kasih.